Pemisah kenakalan remaja saat ini masih menjadi momok di Indonesia, khususnya di Bandung. Berbagai kasus seperti tawuran, perundungan, juga pencurian, hingga penggunaan narkoba menjadi hal yang harus diwaspadai dari remaja. Diperlukan pola pengasuhan yang tepat pada anak sejak dini agar terhindar dari kenakalan remaja. Dengan pola pengasuhan yang tepat, seorang anak bisa menjadi pribadi yang cerdas. Namun jika pola pengasuhan tidak tepat, anak terancam jatuh dalam kenakalan remaja. Hal tersebut diungkapkan Rani Razak, seorang praktisi parenting internasional. Menurutnya Putri Aryani, seorang disabilitas yang berhasil membuat dunia terpesona pada suaranya, merupakan salah satu contoh dampak dari pola pengasuhan yang tepat. Namun jika orang tua salah dalam mengasuh anak, kenakalan remajalah yang akan terjadi seperti banyaknya tawuran, kriminalitas pencurian, hingga penggunaan narkoba. Rani pun menyatakan dalam mengasuh anak, orang tua harus memberikan batasan diantaranya saat memberikan gadget kepada anak. Yang sedang mencoba adalah tawuran, di mana bacok-membacok dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kriminalitas, pencurian motor, pencurian handphone, dan lain sebagainya, itu meningkat di kalangan remaja. Penggunaan narkoba juga meningkat sejak COVID-19. Untuk kegiatan, begitu ya, nah jadi anak-anak juga banyak yang menggunakan narkoba. Nah jadi sebetulnya semua kenakalan remaja ini adalah kenakalan remaja yang biasa dan sudah bertahun-tahun. Begitu seperti ini, begitu ada di masyarakat, tapi akhir-akhir ini penakalan remaja ini meningkat. Orang tua harus dapat mengelaborate perintah menjadi hal-hal yang dapat dipahami anak.